Pemirsa antusias warga yang mayoritas kaum wanita terlihat saat mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan. Dengan menerapkan protokol kesehatan, anggota DPRD Jawa Barat dan juga Ketua Fraksi Nasdem Tia Fitriani menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Cihelang, Ciparai, Kabupaten Bandung. Anggota DPRD Jawa Barat dan juga Ketua Fraksi Nasdem Ibu Hajah Tia Fitriani yang didampingi narasumber tamu yaitu Wakil Bupati Bandung Terpilih, Sahrul Gunawan menggelar program Citra Bakti Parlemen dalam sketsa kebangsaan bersama masyarakat kaum wanita dari 31 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bandung. Empat pilar kebangsaan merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami masyarakat serta menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika. Ya, Alhamdulillah hari ini adalah merupakan ketiga kalinya saya mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan temanya hari ini berbeda. Sengaja para pesertanya adalah merupakan perempuan-perempuan hebat yang tersebar dari 31 kecamatan sekabupaten Bandung. Ini tujuannya kenapa saya menghadirkan perempuan-perempuan hebat ini untuk mengikuti sosialisasi ini adalah karena mengingat bahwa perempuan ini adalah pilar keluarga ya. Jadi perempuan ini juga yang menguatkan bagaimana menghasilkan anak bangsa yang berkualitas, anak bangsa yang siap membangun bangsanya sehingga kita mulai dari perempuan-perempuan ini yang bisa menyebarkan kembali kebaikan tentang bagaimana Pancasila dan sebagainya. Jadi yang jelas pertemuan pada hari ini juga istimewa. sejarah-sejarah lokal ya terus kemudian nanti kita kemas dan kita berikan mulog seni budaya yang lebih besar jika memungkinkan lalu identitas dari kawupaten Bandung juga harus terwakili dengan misalnya ornament-ornament atau bentuk-bentuk yang memang daerah yang islami. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pemahaman visi dan karakter bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, integritas, dan rasa nasionalisme. Alhamdulillah kegiatannya sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kami terutama kaum perempuan di mana kaum perempuan itu menjadi mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap negara dan generasi-generasi penerusnya terutama untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Sangat bagus ya soalnya kita jadi mengulas waktu dulu, waktu sekolah kan belajar VR, 4 PR ya pilar yang pertama Pancasila Undang-Undang Dasar NKRI sama Binaikat Tunggal Ika jadi kita banyak tahu menambah wawasan tim Liputan Bandung TV Binaikat Tunggal Ika